salam Allah apa dalilnya? ustaz, gak boleh zikir dengan Allah itu pendapat siapa? kan pendapat imn utinia selamat menikmati bapak ibu yang mudahkan Allah meskipun disini bahasa ocu tapi saya gak lancar bahasa ocu kalau bahasa insyaallah kita akan mencoba mengkaji inti dari akidah imam-imam yang empat begitu juga imam Abdul Hassan Ash'ari yang kita sebut dengan Ash'ariyah Ahlu Sunnah wal Jabaha dimanakah inti akidah mereka? inti akidah mereka ada pada surat Muhammad ayat 19 fa'alam annahu la ilaha illallah udah sering dibaca ya waktu mutahlil perhatikan disitu ada kalam dari Allah fa'alam maka ketahuilah itu terjemahan itu terjemahan bisa juga diartikan maka cari tahulah pelajarilah carilah ilmu dalam bahasa Arab ilmu itu bukan persepsi beda bukan wacana ilmu itu sesuatu yang menancap di dalam hati kalau tidak menancap di hati tidak disebut dengan ilmu disebut wacana bisa bedain ya ini kaji lama malfarkh bainal ilm wal isya' wal ra'in itu perbedaan antara ilmu dengan asumsi persepsi kalau bapak ibu saudara ikhwan ahad villah nonton di youtube nonton di tv nonton di handphone tentang suatu persoalan misalnya siapakah halus sunnah muncullah macam-macam muncul akhidah halus sunnah itu as'ari muncul satu lagi akhidah halus sunnah itu salafi bingung gak tapi itu jadi wacana belum jadi ilmu ya masing-masing bawa dalil gak masing-masing bawa dalil ya masing-masing mempunyai argumentasi yang kuat tapi kuat itu bisa diuji ya nanti aja pak maaf pak nanti aja ya syukur waktu saya sampai isya doang wah harus di ikhtinam ya kita ngambil padang tarap ke padang taro sungai tarap bukan taro sungai tarap jadi lafaz fa'lam maka cari tahulah ketahuilah hendaklah engkau punya pengetahuan mengenai la ilaha ilallah ini perintah surat muhammad ayat 19 dari perintah itulah muncul satu ilmu namanya ilmu akhidah dan itu menjadi inti dari akhidah imam-imam yang empat terutama imam kita imam ahul hasan ash'ari yang empat itu abu halifah malik syafi'i ahmad bin hambal halbali di zaman imam yang empat ini imam ash'ari belum lahir jadi jangan konyol bertanya apakah syafi'i ikut ash'ari apakah akhidah syafi'i ash'ari enggak bukan begitu pertanyaannya kebalik siapa yang duluan hidup yang duluan hidup adalah empat imam berarti orang setelahnya mengikuti imam ini nah imam ash'ari kemudian merumuskanlah la ilaha ilallah tapi rumusan beliau ada dua ada untuk orang yang suka debat ada orang yang suka mencari rasa ruhani spiritual ruhaniya karena beliau juga punya guru namanya imam ruwaim dan imam junaid dua orang sufi yang muncul di kalangan salaf ini hati-hati ini bapak saudara sahabat ikhwan-ikhwan antum hati-hati nanti kita yang membela sufi dituduh syiah hati-hati nanti kita punya maukif punya pandangan terhadap syiah ada yang menurut kita kafir ada yang menyimpang ada yang dekat ke ahli sunnah namanya zaidiyah itu pandangan kita jelas tapi nanti dipelintir dipelintir al-rozi dan CS membela syiah gitu padahal dia gak faham yang dia omongin apa kitab belum baca kitab sebut nama imamnya dia gak ngerti kitab imamnya jadi nanti gak usah khawatir ini para ustaz itu takut bertasawuf takut menampilkan ajaran tasawuf karena takut dituduh sesat padahal itu salah satu ajaran dari imam abul hassan al-ash'ari ketika mengajarkan lafaz la ilaha illallah satu kali imam abu zar al-harawi penghafal dan periwayat sahib bukhari mampir di baghdad di baghdad ada kawannya namanya darukutni darukutni ngajak ketemu seorang imam namanya bakillani bakillani ini murid dari bahili bahili murid dari as'ari imam as'ari imam as'ari murid dari as-saji as-saji murid dari imam ahmad bin hambal ahmad bin hambal murid dari imam syafi nyambungan nyambung kita ulang-ulang biar hafal saya dari awal datang ke riau baca itu tapi yang hafal siapa hafal gak gak hafal gak hafal juga udah kita ulang 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 ya udah saya aja udah ngapal ya antum menikmati aja bakillani ini beliau memodifikasi ajaran salaf dalam kalam-kalam yang lebih tertata yang kemudian dikenal dengan istilah ilmu kalam ilmu apa ilmu kalam ini dibawalah oleh imam abu zarah harwi jadi dia mampir di bagdad dia pergi ke haramain mekkah madinah disana dia mengajar sohai bukhari dan dibarengi ngajar akidah al-sunnah ash'ariyah gurunya siapa dia imam tadi abu zarah harwi bakillani bakillani gurunya siapa al-bahili al-bahili gurunya siapa ash'ari abu zarah harwi meriwayatkan dalam sohai bukhari dan itu riwayat bukhari bagaimana yang disebut la ilaha illallah versi ahlus sunnah dulu di di jawi-jawi saya pernah bahas hadis ini semoga dah lupa kata nabi s.a.w. inna allaha harrama ala nar Allah akan mengharamkan dari atas neraka untuk menyentuh siapa yang disentuh man kala la ilaha illallah siapa yang membaca la ilaha illallah disini ada teknik akidah ahlus sunnah warisan keruhanian lafaz setelahnya min kalbihi au min nafsih yang dia baca dari dalam kolbunya atau nafsihi dari jiwanya jadi ada dua makom yang diterima baca la ilaha illallah ada orang baca la ilaha tapi tidak diterima tetap dikejar oleh neraka kenapa karena lain di lidah lain di kolbu lain di lidah lain di nafs kolbu itu itu wilayah batin manusia itu ada zahir ada batin ada lahir ada batin ada zahirnya zahir manusia adalah tubuh ini dan nas jiwa tubuh ini ujungnya syahwat jiwa ujungnya akal bisa bedakan berarti ketika nabi berkata yaitu orang yang baca la ilaha illallah dari kolbunya jika tidak sanggup sampai kepada kolbu cukup dari akalnya itu paham ya yang dari akal inilah yang diajarkan di madrasah madrasah di pesantren pesantren di zawiyah di dayah di surau dulu gak tau sekarang masih petidak karena kita denger juga ada madrasah tarekat tapi dia buat madrasah sekolah yang diajarkan akidah wahabi sifat tarikatnya gak ada masalah tapi sekolahnya punya kurikulum gak benar kenapa bingung mau cari kitab apa ikut kurikulum yang modern modern bikin ternyata kurikulumnya bermasalah bagaimana cara baca la ilaha illallah dengan akal ya dengan akal dulu berpengkulbu mau kalau pakai kolbu datang ke surau sulut tapi teorinya nanti kita kasih tenang aja kelamaan udah akhir zaman udah banyak yang diruksuh dulu bapak harus datang ke kita sekarang kita datang ke bapak dari akal bagaimana cara secara akal akal itu sifatnya cuma dua nerima nola isbat nafi itu akal kok akal kita itu kalau ngeliat orang wah ini bukan teman saya oh ini teman saya begitu itu sifat akal bener gak pertama ketemu orang wah kayaknya gak cocok nih padahal cocok karena akal itu dia punya sensor yang kurang gede disini ada 10% padahal ada otak disini dibelakang yang 45 lebih gede otak kanan otak kiri lebih besar karena akal ini menolak dan menerima menerima dan menolak ulama kita mentafsirkan dari lafaz la ilaha illallah dibagi dua biar gampang la ilaha menolak illallah menerima gampang gak nanti kalau dikasih sifat 20 kan kelamaan jadi kita kasih yang gampang la ilaha apa arti ilah la tidak ilaha Tuhan ya Tuhan terjemahan basic terjemahan lanjut apa ilah kita kalau senang dengan seseorang kita bilang alah tu ilaih aku senang kepadanya aku suka kepadanya maka ilah salah satu maknanya adalah yang disuka kalau orang melayu dulu sama orang minang itu kan bahasanya mirip tujuh di tujuh kat tujuh sama tak? betul kat tujuh den den ya betul saya ke ke palembang dulu buka manuskrip sama tiada yang dituju kat tujuh ada teksa disitu Syekh Fakhruddin namanya dia menulis terjemahan la ilaha Allah begitu berarti tujuh tujuan maksud itu beda dengan tujuh dalam bahasa melayu lama dalam bahasa melayu lama tujuh itu artinya suka berarti lamaksuda kalau maksudkan yang disengaja yang diniatkan jadi arti ilah itu banyak sekali tiada Tuhan yang disembah satu apa lagi cuman dihafalkan tiada Tuhan yang disembah satu yang kedua tiada yang dituju disukai itu mananya ada makna yang lain la fa'ila illallah tiada yang berbuat mengatur alam semesta kecuali Allah Allah sekarang lagi mengumpulkan kita disini itu Allah yang bekerja hilangkan irodah diri kehendak wah ini saya yang hebat saya yang soleh hilangkan itu katakan ini gerakan dari Allah ini anugah dari Allah sudah dapat la ilaha illallah tiada yang menggerakkan tapi itu ketinggian turun dulu tiada yang aku cinta kecuali Allah sudah kalau cinta kepikiran tidak suka ingat tidak kalau cinta tidak tidak cinta seseorang antum ingat tidak cinta ahon pak ikhwan kalau kita cinta seseorang kita kepikiran terus ingat terus bawahnya maka ciri-ciri orang sudah cinta kepada Allah sudah jatuh cinta kepadanya itu sering melafazkan namanya maka belajar cinta itu dipraktekan oleh guru-guru tua kita dulu sebut namanya di kolbu sebut namanya di kolbu siapa namanya Allah apa dalilnya ustaz gak boleh zikir dengan Allah itu pendapat siapa kan pendapat imnutimiyah gak ada dalilnya itu imnutimiyah ngomong Allah itu bukan kalimat yang sempurna eh bener gak ustaz apakah betul Allah bukan kalimat yang sempurna adakah kalam yang tidak sesempurna lafaz Allah wah itu bukan suatu kalimat itu baru suatu kata adakah di Quran kalimat begitu di Quran itu justru dalil yang dipakai oleh ibnu Tainia untuk mengatakan tauhid uluhiyah itu dalilnya apa surat misalnya surat luqman jika mereka bertanya siapa pencipta langit dan bumi katakanlah Allah itu satu kalimat itu katakanlah titik dua Allah satu kata itu sama dengan satu kalimat karena kalimat Allah itu kependekan dari jumlah sebelumnya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah dipangkas kalimat itu cukup Allah makanya dulu di surau suluk itu orang zikirnya Allah Allah bidah masih bilang bidah udah ngaji emang saya masih bilang bidah gak paham paham juga berarti apalagi dalilnya sebutlah nama rohmu surat taghaubun yang delapan sebutlah nama Tuhanmu penciptamu siapa nama Tuhan kita Allah ayat pertama turun apa enggak gak apa lagi ayo apa yang pertama turun ikro bismirobbik bacalah itu bi jangan diartikan dengan itu taukit penekanan bacalah nama rohmu itu arti aslinya cuma dalam terjemahan bi itu diterjemahkan dengan padahal maksudnya bacalah rohmu siapa rohmu nama rohmu Allah itulah zikir awalnya nabi nabi awal-awal masuk wahira itu zikirnya ikro' bismirobbik ismu rab Allah kalau disurau disebut ismu zat kalau dalam ilmu ma'rifat disebut ismul jalalah ya ismul jalalah disebut juga al-ismul azam nama agung jadi biar tidak disentuh oleh neraka minimal pikiran amalisan sejalan bisa gak la ilaha illallah tiada yang berhak disembah tiada yang berhak dituju tiada yang dicinta tiada yang perlu diingat tiada tempat bergantung kecuali Allah udah gitu bisa gak memasukkan makna itu harus pakai talqin zikir ini isyaratnya belum boleh nanti ada masa talqin zikir jamaah begini dibolehkan semua tapi bukan sekarang masanya kapan saya gak tahu antum boleh mengamalin boleh nanti tapi nanti pak nanti kapan nantinya Allah tidak mencabut ilmu mendadak mencabut ilmu biqabdil ulama dengan ulama banyak meninggal kalau nanti ulama yang meninggal baru kita bagi bagi aja itu zikir ya baru dibagi-bagi zikir kalau sekarang ulama'nya masih hidup disini masih ada surau-suluk ya ngaji ke surau-suluk belajar zikirnya belajar ilmu nafsnya la ilah secara akal belajar jadi sekolah jadi dua hal ini harus dipadu di santren kita belajar la ilah Allah dari kitab itu kitab dusukiyah mencarah akidah sanusiyah hanya untuk menjelaskan la ilaha ilallah gak lebih gak lebih di surau ada gak zikir la ilah 70 ribu ada kan ada tanya ke orang-orang suluk itu ada di kitab dusuki tapi sayang orang-orang belajar kitab dusuki sekarang ngejek orang surau-suluk ah ngapain zikir banyak-banyak tergila zikir hitung-hitung lah dia belajar kitab dusuki tapi kok gak baca sampai selesai tanda kalau belajar kitabnya gak beres jadi sekarang ahlus sunnah pun belum tentu beres ahlus sunnahnya manhacnya belum mateng-mateng amat maka kemudian kita jadi kerepotan juga ya menghadapi yang begini maka perlu kita agak sedikit humble juga gak usah gak usah jual-jual mahal ilmu-ilmu begini baca dengan lidah pikiran kita mengatakan tiada yang berhak disembah kecuali Allah sesuai pikiran dengan lisan udah Allah jaga antar matinya baru sesuai pikiran sama lisan tapi itu berapa orang-orang yang zikir dengan pikirannya pikiran banyak pikiran soh antum pikir kalau sholat pakai pikiran sholatnya jalan-jalan Allahuakbar pikirannya jalan-jalan gak pasti itu tapi kalau sholat pakai kolbu kolbu cuma mau satu maka kolbu itu gak bisa poligami yang bisa poligami cuma ini jadi orang yang poligami itu banyak akal itu emang akalnya banyak calonnya tapi kalau kolbu maunya cuma satu gak mau yang lain kecuali Allah bahkan Allah pun tidak rela di kolbu ini ada selain namanya nama kita pun Allah tidak rela aku akunya dirimu Allah tidak terima yang diterima cuma aku Allah subhanahu wa ta'ala cuma itu yang Allah terima karena di Quran yang ngomong aku itu Allah la ilaha illa ana hey Musa tiada yang berhak disembah kecuali ana jadi Allah menyebut dirinya ana maka kita dalam zikrullah la ilaha illallah harus hilang si ana itu diri kita itu harus hilang kalau enggak gak dapat rasa rasa apa kita gak nyari rasa rasa menjadi hamba rasa menjadi hamba itu hilangkan cerdas hilangkan pintar hilangkan kesibukan duniawi itulah filosofi kenapa dulu orang kalau sulung itu pakai apa namanya disini Pak Kades tutup pala itu Pak sorban canggih amat bahasanya ya ada begitu Pak dulu jadi ridaknya ini dipakai untuk di atas biar pandangannya tidak lebih daripada kakinya filosofinya begitu ini versi lain karena kalau versi yang tadi di emui bisa pusing disini saya nyebut nama-nama kitab disono tadi benar jadi membaca la ilaha illallah dengan akal artinya akal kita sadar bahwa kita sedang membaca itulah yang dimaksud dalam Al-Quran janganlah kamu sholat sehingga kamu tahu apa yang kamu katakan maksudnya saya sadar saya lagi bicara saya sadar saya lagi ngomong saya sadar membaca la ilaha illallah itu kalau pakai akal ya imam asyari karena berguru kepada imam ruwain berguru kepada imam junaid maka dia dapat rasa yang lain kalau disini kan capek la ilaha usap itu lelah itu karena pikiran kita memang maunya banyak mau ini mau itu maka sholat-sholat yang pakai pikiran mau dia ustad mau dia kiyai kalau dia sholat dengan pikiran pasti pikirannya jalan-jalan ya maka sholatlah dengan wajah tuh dengan aku hadapkan wajah kolbuku kolbu itu maunya cuma Allah gak mau yang lain dikasih ke yang lain gak mau nanti tambah keras tambah keras jadi kolbu itu ngambek tau ngambek apa bahasa mangguk mongguk apa mangguk mongguk leh sammojo bahasa pikir jadi kolbu itu mangguk bahasa Arabnya kos wah summa kosat kululukum lalu kolbunya menjadi kesat mangguk kolbunya ngambek kenapa dia dikasih yang bukan bagiannya kolbu itu jangan diajak mikirin dunia dia gak mau kolbu itu hanya mau menyebut nama Allah menyebut asma Allah gak lebih nama nabi gak lebih bahagianya akal dengan berpikir bahagianya kolbu dengan berzikir bisa dihafal tuh ya maka orang yang bisa menggabungkan dua hal ini syaitam dia bahagia sempurna tapi diatas itu masih ada lagi atam ada lagi cuma kita gak boleh buka sampai ke kolbu boleh dibuka kolbu kerjaannya apa kolbu kolbu itu kerjaannya dua pak dihikam disebutkan ikbal idbar mirip-mirip kayak akal ikbal menghadap menerima idbar membelakang kolbu itu cuma maunya menghadap Allah kalau tidak dia mengeras kalau dia menghadap Allah maka dia jadi lentur disebutlah kolbu kolbu itu sesuatu yang lentur disebut nama Allah dia tersentuh disebut nama Allah dia merinding itu kolbu si kolbu kolbunya bergetar merindingnya keluar bisa begitu itu rahasia Allah di kolbu makanya Allah pandang bukan kopiah bukan saya begini bukan saya pakai sarung yang dipandang kolbu lagi ngapain nih tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala maklum mama kita Allah Allah maafkan juga lah kita yang penting bapak mau ikut majlis majlis apa majlis gak semua majlis majlis yang menghantarkan kolbu kepada zikrullah maka kalau disurau-surau suluk kalau kita ceramah itu pada merem semua tau merem kan itu bukan tidur jangan tersinggung kalau ceramah disitu itu biasa itu standar emang begitu caranya nah kolbu menghadap membelakangi bagaimana cara supaya kolbu kita menghadap kepada Allah ini kalau dibuka ntar marah mursi-mursi sama saya udah sampai situ aja dulu tanya-jawab dah ya cukup silahkan kalau ada yang mau didiskusikan ditanyakan jadi gampang masuk surga gampang diharamkan neraka gampang tapi pikiran lawannya bacalah ilaha ilallah tolak selain Allah hanya terima Allah udah gitu teorinya gitu pak mau gak gamalin ya pelan-pelan kalau bisa diamalin pagi seratus sore seratus kira-kira begitu ya mau ya silahkan kalau ada yang mau ditanyakan diandra al-gifari channel yang membahas informasi motivasi islam silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video dan informasi terbaru dari channel piandra altifari